Ini adalah mulut goa yang terletak tidak jauh dari komplek perkantoran pemerintah daerah Oku Selatan, Sumatera Selatan. Baru mencapai mulut goa sudah disambut dengan suara kelelawar yang berterbangan. Bebatuan dari fenomena alam dalam goa juga tersaji. Stalaktit dan stalagmit menghiasi sisi goa dengan warna kekuningan dan putih krem yang disela-selanya dihuni kelelawar. Rusman, warga pemilik lahan, tempat goa tersebut menerangkan. Goa memiliki kedalaman lebih 100 sampai 150 meter dengan dua pintu. Di dalamnya juga terdapat dua aliran anak sungai. Goa sempat dinamai Agung Dua Muara yang menurut mereka merupakan keagungan Tuhan. Pemerintah daerah setempat kagum dengan goa tersebut. Ini akan menambah koleksi potensi wisata di kabupaten itu. Pemda berupaya untuk mengembangkan potensi wisata ini agar dikenal dengan menambah sarana pendukungnya. Setia Budi, Kompas TV, Ogan Kombring Ulu Selatan, Sumatera Selatan.